Intro Hai para MLR yang pernah menulis huruf A huruf A kecil atau A besar? mau A kecil atau A besar sama aja mbak yang penting huruf A oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh mbak google dan biar tidak kelamaan langsung saja inilah komentar yang pertama kalau Odet nyemplung di laut, apakah dia akan tewas tenggelam? oke, jadi Odet mengatakan dalam salah satu hurufnya seperti ini jangan beritahu siapa-siapa, aku tidak bisa berenang jadi dengan kata lain, Odet gak bisa berenang, lalu pertanyaannya Odet dicemplungin di laut bagian mana? karena kalau cuma di pinggiran laut yang dangkal, dia pasti akan baik-baik saja tapi kalau nyemplung di lautan yang dalam kemungkinan dia akan tenggelam lalu tewas? itu masih belum pasti mbak, karena hal yang serupa pernah dialami oleh friend si hiru viking gembul yang gak bisa berenang itu tenggelam di tengah lautan northernvale yang terkenal sangat dalam dan punya arus yang kuat tapi nasib baik masih bersamanya karena dia diselamatkan oleh Freya jadi meskipun Odet nyemplung di lautan dalam sekalipun, dia masih ada kemungkinan selamat, kalau diselamatkan loh ya tapi itu Odet pada zaman dahulu karena setelah Odet diberikan skin epic time limit yang bernama mermaid princess, semua nampak berubah, dalam entrance nya Odet mampu berenang sambil menyelam di dalam air dengan gerakan yang indah tentunya hal itu dikarenakan skin mermaid yang dimilikinya yang membuatnya bisa bernafas dan juga bergerak dengan bebas di dalam air sama seperti para hero yang memang sudah dirancang untuk hidup di dalam air seperti halnya Kadita Ben dan juga Atlas jadi buat komentator tadi mulai sekarang gak perlu khawatir Odet akan tewas tenggelam di dalam laut karena Odet sudah menjadi makhluk yang hidup di laut gak mungkin banget kan ada makhluk laut yang tewas karena tenggelam di laut ada bang, ini buktinya aku takut hal yang buruk akan terjadi itu beda kasusnya mbak karena laut di bikini bottom adalah laut yang berada di dalam laut oke next, komentar yang kedua kenapa Moonton tidak memberikan Franco skin natal? padahal dia sangat cocok kalau diberi tampilan mirip Santa Claus ya, pantas banget sih dari tubuhnya yang gembul dan juga pendek serta jenggotnya yang panjang kayaknya Franco sangat pantas jika dijadikan skin natal namun yang terjadi saat ini kebanyakan skin Christmas mulai dijadikan sebagai skin couple jadi kalaupun Franco dapat skin natal maka akan dirilis di tahun depan dan juga Franco akan dijadikan couple dari pemilik skin natal pada tahun ini yaitu Rafaela dalam skin Christmas karnevalnya ini kira-kira Rafaela mau gak ya dikopelin sama Franco? gak bakalan mau bang saya sependapat mbak karena Rafaela adalah hero yang cinta damai jadi kurang pantas sih kalau dikopelin sama Franco yang terkenal akan barbarnya lagian harusnya Santa Claus itu bertugas untuk membagikan hadiah tapi Franco malah hobi narik dan juga mukulin orang jadi semoga aja Rafaela dipilihkan couple hero cowok yang lain yang lebih pantas darinya dan untuk saat ini biarkanlah Rafaela jomblo dulu nah bicara soal kejombloan nih baru-baru ini ada berita yang cukup mengejutkan dari Moonton dimana pasangan paling serasi di Land of Dawn kini memutuskan untuk hidup sendiri alias jomblo lalu siapa keheronya dan seperti apa nasibnya kini mari kita simak inilah videonya tapi sebelum itu di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot Cecilien seorang hero blood daemon yang pernah mengsianati Dark Force dan memilih untuk hidup damai berdampingan dengan para manusia Cecilien memiliki pasangan sejati yang bernama Carmilla dan dapat dikatakan jika mereka adalah pasangan sehidup semati karena setelah kematian dari pasangannya Cecilien melakukan ritual kuno untuk menghidupkan kekasihnya dari yang awalnya manusia kini menjadi blood daemon meskipun harus membagi separuh masa hidupnya namun Cecilien tetap melakukannya demi orang yang dicintainya wow maka dari itu Cecilien dan juga Carmilla dinyatakan sebagai pasangan paling serasi di Land of Dawn tapi itu dari ceritanya saja bang gak cuma dari ceritanya saja sih mbak karena jika kita melihat dari bukti skin yang mereka miliki setiap skin dari Cecilien merupakan kopel skin dari Carmilla seperti halnya pada skin defaultnya yang bernama Embrange of Night yang merupakan kopel dari skin Carmilla yang bernama Shadow of Twilight lalu pada skin normalnya dimana Cecilien memiliki skin Wisteria Count dan Carmilla dengan skin Wisteria Countess selanjutnya saat Cecilien mendapatkan skin Illusionist maka Carmilla juga diberikan skin Magician Girl dan yang terbaru adalah skin Valentine 2021 yang lalu dimana Cecilien dengan skin Phantom Count dan juga Carmilla dengan skin Phantom Countess jadi dengan kata lain semua skin dari Cecilien merupakan skin kopel dengan Carmilla namun semua itu berubah ketika sekitar beberapa minggu yang lalu Muntun memutuskan untuk memberikan single skin kepada Cecilien apakah ada masalah dalam hubungan mereka? mungkin saja tapi bisa juga hubungan mereka masih baik namun sudah tidak direstui oleh Muntun jadi Muntun dengan terpaksa memberikan single skin kepada Cecilien secara sepihak dan dalam surface skinnya Cecilien diberikan dua pilihan tema dengan tampilan seperti ini tampilan yang pertama Cecilien dalam tampilan ini memiliki tema Tauwi Saum Yoji dimana Cecilien bertugas sebagai seorang yang memburu dan juga memusnahkan iblis ataupun roh jahat dengan tampilan ala pendeta dari Jepang yang memakai pakaian panjang dengan warna putih dan jubat di belakang tubuhnya yang berwarna biru keunguan di ikat pinggangnya memiliki dekorasi wajah iblis warna merah dengan tiga mata empat tanduk, rambut yang berkobar layaknya api dan kepala iblis itu menggigit ikat pinggang dari Cecilien serta di bawah kepalanya terdapat tiga lembar kertas yang dilipat secara jikjak yang dipercaya sebagai penangkal roh jahat apa itu kepala iblis beneran bang? enggak sih, kayaknya itu cuma dekorasi aja lagian kalau iblis beneran berarti iblisnya masih kecil kepalanya aja cuma segitu dan Cecilien dalam tampilan ini memiliki weapon ataupun senjata yang berbentuk tongkat panjang warna putih yang terbuat dari dua tulang yang disambung di tempat pegangannya memiliki bentuk melengkung atau spiral yang seakan itu adalah sebuah tulang rusuk dengan ujung yang membentuk sebuah mata dengan dua bola mata yang berbeda ukuran dan juga warna dimana bola mata dengan ukuran besar memiliki warna ungu dan bola mata yang berukuran kecil memiliki warna merah lalu di sekeliling mata itu terdapat semacam aura yang berkobar layaknya api dengan warna merah keunguan nah, jadi intinya Cecilien dalam tampilan ini adalah seorang pendeta yang bertugas untuk mengusir roh jahat berarti dia di menhanter ya, mirip kayak gitu sih namun dikemas dalam nuansa oriental atau di Jepangan karena temanya Onmyo Uji berarti bakalan dijadikan kopel Kagura kayaknya enggak bakalan sih karena Kagura juga udah memiliki kopel yang disahkan oleh Munton bahkan dua bulan sebelum akhir tahun ini Munton bakalan memberikan projek next selanjutan untuk Kagura dan juga Hayabusa jadi kopel mereka untuk saat ini enggak bisa diganggu-gugat tapi kalau mikir jadi kopel Kagura hanya dari tema Om Nyoji saja hal itu kurang tepat karena hero Onmyoji di Mobile Legends yang menguasai si Hryin dan juga Yang selain hero Kagura masih ada Luoyi yang diberikan gelar Yin yang Geomancer berarti Cecilion bakalan dijadikan kopel Woyi enggak bisa langsung diambil kesimpulan kayak gitu mbak karena skin dari Cecilion ini pun masih skin survey dan baru tampilan yang pertama lalu ini tampilan yang kedua dimana dalam tampilan ini tema yang diambil oleh Cecilion adalah Astrologer atau sang ahli perbintangan dengan pakaian alas seragam dari sebuah akademi yang memiliki warna biru dan memiliki simbol bintang di bagian atas kemejanya tapi agak aneh sih aneh kenapa bang? karena simbol bintang yang ada pada tampilan Cecilion ini memiliki 7 sudut padahal biasanya sebuah bintang digambarkan memiliki 5 ujung atau bisa juga 4 yang mirip seperti Shuriken lalu ada juga bintang dengan 6 sudut dan juga bintang 8 sudut yang sering dipakai dalam penunjuk arah mata angin kalau cuma 7 sudut kan agak aneh ya lalu weapon ataupun senjatanya berupa staff atau tongkat sihir yang di ujungnya berbentuk lingkaran seperti bulan sabit yang memiliki 4 sudut yang lancip apakah Cecilion bakalan jadi kopel Esmeralda? meskipun tampilan ini memiliki tema astrologer sama seperti Esmeralda tapi kayaknya gak pantas deh kalau misalkan mereka dipasangin dan untuk skin dengan tema astrologer untuk saat ini Moonton lagi gencar-gencarnya merilis tema itu dalam skin yang baru seperti halnya skin coming soon dari Harley yang bernama Starry Dreamlands yang juga memiliki tampilan dengan penuh bintang dan juga warna dominan biru keunguan apakah mereka akan dijadikan skuad baru? kalaupun dijadikan skuad baru itu hanyalah skuad yang tidak resmi yang hanya memiliki kesamaan tema dan juga kemiripan nama namun tidak sampai dibuatkan kisah dalam komik ataupun video story dan untuk skin dari Cecilion ini udah resmi dipilih oleh Moonton jadi dengan kata lain skin Om Nyoji ini gagal dirilis apakah Cecilion beneran putus sama Carmilla bang? semoga aja gak gitu ya dan buat Moonton nih Cecilion dan juga Carmilla merupakan hero koppel sejati karena dari konsep awalnya mereka selalu diberikan skin koppel jadi untuk kali ini juga semoga aja Moonton membuatkan tampilan skin baru dari Carmilla yang memiliki tema astrologer agar Cecilion dan juga Carmilla tetap langgang sebagai pasangan di Land of Dawn nah itu aja pembahasan kali ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Orispot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati